Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat Kali ini kita membahas diferensial dan turunan Apa itu diferensial dan apa itu turunan? Simak baik-baik ya Untuk diferensial itu sebenarnya adalah Turunan menggunakan limit fungsi Kemudian kalau turunan asli nanti Maka F turunannya Adalah nanti A kali N kali X pangkat N min 1 Pangkat kurangi 1 Kita coba soalnya Misalkan kita gunakan yang sederhana dulu Yang nomor 1 misalkan kita punya soalnya gini F X adalah 5 X min 3 Langkah pertama misalkan kita coba menggunakan Diferensial atau limit Diferensial Oke Ya itu dengan tekniknya kita berubah X plus H Kita tulis dulu tapi ya Limit H mendekati 0 Ini X nya kita ganti X plus H Berarti 5 kali X plus H Dikurangi 3 Dikurangi F X lagi Yaitu 5 X min 3 Dibagi H Nah ini Setelah itu ini kita kali seperti biasanya Ini kita keluarkan dari kurung Limit H Limit H mendekati 0 Yaitu 5 X Karena disini Ditambah 5 H Min 3 Kita keluarkan dari kurung Min 5 X plus 3 Dibagi H Nah Setelah itu tinggal kita kurangi Kita coreti Yang bisa kita kurangi disini adalah 5 X sama 5 X habis 3 dengan 3 juga habis Kita lanjut Tulis sisanya Berarti limit H mendekati 0 Adalah 5 H per H Sehingga H nya habis Sehingga jawabannya adalah 5 Nah gitu Oke Misalkan kita gunakan turunan fungsi Ya kita gunakan turunan fungsi Maka ini nanti Ya turunan aslinya Kita gunakan adalah Yaitu F turunan X Ini kan pangkat 1 Berarti 5 kali 1 X pangkat 1 kurangi 1 Dikurangi 3 kali Karena tidak mengandung X Maka ini adalah kita kali dengan 0 Sehingga jawabannya berarti 5 kali X pangkat 1 kurangi 1 Tukar 0 Berarti sama dengan 5 kali 1 Sama dengan 5 Jawabannya tetap sama Oke ya Kita coba soal yang lain Oke Misalkan kita punya soal Sekarang kita gunakan fungsi kuadrat Yang kedua ya Misalkan kita punya soal F X Adalah X pangkat 2 Dikurangi 5 X Ditambah 3 Turunannya berapa Kita gunakan Differensial lagi Kita Babnya ini adalah kita coba Menggunakan Differensial Sama menggunakan Turunan asli tadi Kita gunakan Differensial Berarti limit H mendekati 0 Yaitu ini kita ganti X plus H semua Sesuai pemusian awal tadi Berarti X plus H Kuadrat Dikurangi 5 Kali X plus H Ditambah 3 Dikurangi F X nya tadi Ini kan F X Kita masukkan semua X kuadrat Min 5 X Ditambah 3 Dibagi H Nah Langkah berikutnya Ini kita kuadratkan Limit H mendekati 0 Yaitu jangan lupa Ini kita gunakan Rumus yang biasanya Adalah A Ditambah B Kuadrat Adalah A kuadrat Plus 2 AB Ditambah B kuadrat Sehingga disini kita gunakan X kuadrat Plus 2 H X Ditambah H kuadrat Kemudian ini kita kali kesini Berarti Min 5 X Min 5 H Ditambah 3 Ini kita keluarkan dari Kurungnya Berarti Min X kuadrat Min 5 X Ditambah 3 Dibagi H Oke ya Kita kurangi seperti awal tadi Tinggal kita kurangi saja Disini berarti Min ketemu Min tadi apa ya Oh iya Ini tadi kan ketemu Min ya Nah ini berarti plus Ini adalah min Nah sampai lupa Tinggal kita coret Yang bisa kita coret adalah X kuadrat Habis Kemudian 5 X Dengan 5 X Sama 3 Dengan 3 Setelah itu Kita tulis Ulang Yang sisa Limit H mendekati 0 Adalah 2 H X Ditambah H kuadrat Dikurangi 5 H Dibagi H Nah Langkah berikutnya Semua mengandung variable H Kita keluarkan Limit H mendekati 0 Berarti Berarti H Kali X Ditambah H Min 5 Oh 2 X ya Ini 2 nya Nah 2 X Dibagi H Hanya kita coret lagi Hanya kita coret Nah Kita tulis ulang Sisanya lagi Disini adalah Limit H Mendekati 0 2 X Plus H Kurangi 5 Ini H Mendekati 0 Berarti H nya Kita ganti dengan 0 2 X Ditambah 0 Dikurangi 5 Berarti Jawabannya 2 X Min 5 Kenapa X nya Kita ganti dengan 0 Karena H Yang kita ganti dengan 0 Sekarang kita coba Gunakan turunan asli Turunan Nah Kita gunakan turunan asli Oke Berarti F turunan X Pangkat pindah depan Berarti 2 Kali X Pangkat 2 Min 1 Min 5 Kali 1 X Pangkat 1 Kurangi 1 Ditambah 0 Karena tidak mengandung Variable X Setelah itu Tinggal kita lanjut Berarti 2 Kali X Min 5 Kali X Pangkat 0 Atau 2 X Min 5 Singkat Saya pilih sama Oke ya Itu perbedaannya Diferensial sama turunan Secara teknis Tentunya Lebih cepat Pakai turunan fungsi Biar Lebih maksimal Dan lebih cepat Oke ya Sampai disini dulu Untuk Berikutnya Tetap kita bahas turunan Tapi kita gunakan Rumus turunan asli Untuk Diferensial Kita tidak bahas lagi Oke ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Jangan lupa Di like ya Atau di share Ataupun di komen Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu